selamat pagi remisa bertemu lagi dengan saya yaitu Angel Jizamroni ya dan juga sebelah saya ada Lionel Sabroi ya untuk kesempatan pagi kali ini seperti biasa kami akan menayangkan beberapa video yang sangat fantastis fenomenal elegan bombastis dan yang pasti ditemani oleh segelas kopi bermerakan Indomaret dengan rasa cafe latte tapi gak tau rasanya tadi kayak apa ya karena ilat-ilat kasdai yang minum jadi rasanya malah jadi gak karungan sosoknya yang memang kopi hitam biasa bubuk buatan orang kampung dan juga ditemani oleh eklan yaitu dari Sari Roti ya Sari Roti ini untuk sarapan pagi pagi kali ini waktu menunjukkan pukul 6.35 waktu Indonesia bagian tengah atau Wita ya dan kami berada masih berada di pulau Bali tempatnya kali ini kami berada di kabupaten Buleleng atau Singaraja nah ini pagi kali ini kami membawa penting kosong untuk tempat jeruk nantinya ya berarti karena kami mau muat jeruk tidak bisa dipungkiri lagi kami pasti akan menuju ke gunung Itamani ya atau pusat jeruk untuk kali ini memang kami mau muat jeruk tidak seperti biasanya kami muat buah naga ataupun asem karena buah naga kami sudah kabar-kabar dengan bos kaji Yubi atau bosnya Curajak Tepat atau Sumber Tani ya karena kondisi di sana buah naga masih agak sedikit jarang jadi kami diinstruksikan untuk naik saja ke Kintamani untuk tarik di tempat lain dan kami lapisan ke Kintamani ini kami mau menuju ke Kintamani ya suka ikan nangrat as tunggara astunggara astunggara terima kasih siong astunggara ini astunggara lagi ini aduh pagi-pagi lihatnya udah vitamin ya sebenarnya sih rencana kalau tadi malam kami naiknya masih sekitar jam 3 jam 4 mungkin begitu matahari terbit kami udah berada di atas puncak gunung tapi karena kami naiknya dari Singaraja itu dari Seririt tapi berangkatnya sudah jam 5 ini pas matahari terbit kami baru sampai dalam posisi yang mau naik ke puncak gunung saja gak bisa lihat matahari terbit ya gak apa-apa oke langsung saja nanti seperti apa proses muat jeruknya karena ini adalah video trik pertama kali si Dawuk naik ke gunung Kitamani ya untuk kali ini kami mau muat di tempatnya Pak Nuwase ya di tempatnya Pak Bos Bli Nuwase Nuwase bapaknya saya bapaknya Inyuman Sikin Amin Casikin ya jadi kami mau naik ke sana oke langsung saja kita let's go menuju ke Kitamani nanti kita lihat pemandangan di Kitamani yukuu remisa ternyata kita gagal melihat pemandangan yang istimewa ya dikarenakan cuaca sudah berkabut ini sebenarnya kalau gak berkabut pemandangannya mantap jalur sini tuh karena mikrinya kelihatan kayak waktu anda jalan-jalan atau berwisata ke kemana namanya New Zealand ya tapi karena ini cuacanya berkabut sudah dilihat ya gak kelihatan bahkan dinginnya mencapai berapa nih mencapai berapa derajat berapa derajat yang menghasilkan bedan ini sangat berkabut kami mau menuju ke pasar catur karena kami disuruh menunggu di area pasar catur misal kabutnya mantap kalau kasat mata kelihatan banget remisa ini ini kami sudah berada di pasar catur ya pintamani ini gak berani keluar ini banyak setai di dalam cabin ya karena dinginnya uh asli uh banget pokoknya dinginnya mantap kita ketolongan ini dinginnya minta ampun sambil nunggu jemputan dari bapak nyuman nuase ya remisa ini kami sudah berada di lokasi muatnya ini peti yang kami bawa dari sereret mau diturunkan dulu ya tuh ada mas beli mas belinya loh mas beli kenken nyawang 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 ya ya ken nyawang ken nyawang pak beli ya pokoknya ken ken nyawang pokoknya ya nih pak belinya pak ini bahaya ini wah oh ya mantap mantap ya nih wah ya gitu kengen nyawang 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 saja oh iya ya ini lama tak jumpa ya pak belinya udah satu tahun kemarin panenan kemarin saya gak ngisi di tempatnya pak nuase gak kebagian saya saya kalau kesini diisi tempatnya pak agus terus panenan iya yang tahun kemarin ya betul ini kami jumpa lagi dipanennya bapak nuase ya nuase nuase nih pak jeruk pak jeruk pak jeruk pak jeruk nuase pak jeruk nuase kalau di tempat saya pak jeruk itu berarti dalam ya pak jeruk pak jeruk nuase ini pokoknya pak beli pak beli kenken nyawang kenken nyawang 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 bukar peti padu 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 ya nih bukar peti dulu pokoknya astunggara 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 besari besari mesari astunggara mesari oke astunggara mesari madu madu astunggara mesari madu ya yang nonton bingung biarin pokoknya yang penting astunggara mesari madu apaan mak kebunnya langsung oh iya nanti ikut ke kebun saya mana turun sini wah ini saya jadi duta wisata buah jeruk ini suruh menurve kebun jeruk nya ya saya mau panen dulu ini ini seperti waktu saya jalan-jalan ke New Zealand turun sana yang mana sini apa situ oh ini kadanya lewat sana tadi buruhnya sini pak pak belinya ini oh iya tak ngikutin itu pak belinya saya mau ngikutin pak putu saya ikadek wardana saya kamu ya kamu jadi wayan ya ini saya mau lihat kebunnya ini diajak sama pak kadek wardana ini saya saya jadi iwayan kusti ya ini vlog saya jalan-jalan ke kebun jeruk ini ini suhunya disini sekitar 15 derajat celsius yang mana sangat dingin jadi kalau nggak dibawa gerak memang kayak agak sedikit-sedikit nggak bisa gerak wah ini ini kita udah menuju ke kebun jeruk ini wah ini ada ibu beli-ibu beli ini yang sedang panen ya ibu beli-ibu beli ya ibu beli ya ini sedang panen jeruk ini bisa dilihat nih wah mantap ini wah kalau saya yang petik nanti sama pohon-pohonnya ikut robon nanti ibu beli tuh pak beli-pak belinya ya as tungkara mesari madu sari madu sari madu sari madu ya as tungkara sari madu pokoknya nih jeruk dari kintamani ya masih seger-seger ini pokoknya mantap ini bisa dibeli nanti di pasar hidup kerabat jati jualan obat ya mas ya ini jualan obat ini saya mas angkatin iya oh iya ayo bismillahirrahmanirrahim biar cepat sambil siaran langsung ini saya bang Tawin ngangkatin pak belinya ya 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 matap nih matap nih jeruk ini karena saya nggak betah dinginnya jadi saya mau menuju ke truk lagi untuk jintel ya ini udah dapet jeruk ini pagi-pagi udah makan jeruk nih waktu menunjukkan disini pukul setengah sembilan pagi berarti kalau di pulau jawa menunjukkan pukul setengah delapan pagi ya tapi udah makan jeruk karena tadi udah sarapan nih uh dingin ini nggak ketulungan mantap pokoknya ini saya kedatangan dua ekspedisi kropet ini terima kasih sausnya nih jam yang tiba-tiba dateng langsung malak ini biasa ekspedisi namanya ekspedisi kopet ini iya harus dipakai langsung ini harus dipakai langsung ekspedisi kopet berani gini berani kamu yang bayarin berani ya berani tapi tatonya di itali ayo disininya ya digitat kamu ya saya bayarin berapapun bayar ya iya gapapa tapi di Brazil tatonya wah jadi tampan kamu ya coba kamu pakai punya kamu coba pasti selek berani tetapi tempat tidak meletik Gawar, gawar, gawar. Gawar, gawar. Gawar, gawar. Gawar, gawar. Ini original buruk labuk. Gawar, gawar. Asli ya, asli ya. Asli ya, sarvan wali loh. Rezeki pagi hari. Thank you. Kayak orang giga blast. Orang giga blast. Panjang amat ya. Enggak, pas. Enggak, pas. Coba dibawain. Pas. Ya, pas. Gak keliatan ini. Gawar, gawar. Itu dibagian. Badannya tinggi soalnya. Ini foto mana? Tidak syuting. Bang lorong, bang lorong. Ini seragapan. Gawar, gawar. Gawar, gawar. Gawar, gawar. Gawar, gawar. Gawar, gawar. 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 Jangan lupa youtube. Senangnya. Nggak naah kepala nih. Terima kasih. Terima kasih.